Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapur Eyangti kali ini Eyangti mau bikin ayam bumbu kecap ala dapur Eyangti teman-teman semoga teman-teman sehat selalu ya ini Eyangti punya setengah ekor ayam sudah dipotong-potong kita marinasi dulu pakai bumbu, bawang putih, garlic, garam, masako, lada bubuk kita aduk-aduk dulu sampai rata sampai rata ya teman-teman lalu nanti kita biarkan dulu di dalam freezer kurang lebih 15 menit kita masukin freezer dulu ya teman-teman kita tunggu ayamnya ya teman-teman sambil siapkan bumbu-bumbunya ini ada bawang putih digeprek gitu aja sama bawang bumbu-bumbu ini ayamnya sudah kita ambil ya teman-teman kita goreng terlebih dahulu digoreng semuanya sampai kering yang sudah dimarinasi tadi sudah meresap ke dalam dagingnya ada rasa gurihnya asinnya ini bumbu yang dipakai Eyangti ya kecap manis kecap asin lalu ada minyak ikan, saus tomat, saus tiram, sama lada tidak usah pakai garam lagi ya kita lihat ayamnya teman-teman nih sudah kering sampai benar-benar kering ya teman-teman baru diangkat nah masih telah diangkat kita siapkan wajan kembali ya teman-teman untuk menumis bumbunya kita siapkan untuk bumbunya tadi masukkan mentega masukkan bawang putih yang sudah digeprek kita tumis sampai harum baunya tidak usah dikasih harum lagi ya biar nggak asin ditumis setelah harum ya teman-teman masukkan bawang bumbunya setengahnya saja setengahnya buat taburan lalu kita aduk-aduk masukkan ayamnya lalu tambah air secukupnya saja sedikit lalu kita tambahkan kecap secukupnya aduk dulu kita tambahkan kecap asin sedikit saja tambahkan gula ya gula pasir teman-teman biar tidak asin manis ada rasa manisnya saus tomat sedikit saja lalu minyak ikan sedikit lada bubuk secukupnya saus tiram sedikit saja kita aduk-aduk lagi sampai rata kita kasih jahe ya teman-teman kita keperkin jahe segini aduk lalu kita tutup sebentar tunggu sampai agak mengantar sudah mateng teman-teman sudah jadi ini ayam bumbu kecap dapur yang dirasanya manis gurih ada asamnya tidak terlalu asin sudah siap disajikan terakhir kita taburkan bawang bumbunya yang mentah sesuai selera udah kan teman-teman silahkan dicoba ya resep ayam kecapnya ala dapur ayam tea semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka jangan lupa di subscribe di komen di like dan di share sebanyak-banyaknya untuk bisa lihat video yang berikutnya tekan tombol notifikasinya ya terima kasih wassalamualaikum